Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kondisi kota Banyumas Paca gempa yang terjadi pada Jumat malam sudah terhubung saat ini dengan rekan Saladin Ayubi. Selamat malam Saladin. Selamat malam. Saladin bagaimana kondisi warga yang rumahnya terdampak gempa di wilayah Banyumas saat ini? Ya, saat ini tersatat dari badan penanggulangan rencana daerah 4% Banyumas ada sekitar kurang lebih 60 rumah warga yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan berat maupun kerusakan ringan seperti beberapa rumah mengalami kerusakan total yaitu kondisinya hancur, hampir rasa dan itu terjadi merata di beberapa kesamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Bagaimana dengan warga yang rumahnya hancur? Apakah sudah didirikan posko pengungsian atau mereka mengevakuasi diri secara swadaya ke rumah tetangga atau kerabat terdekat? Ya, beberapa rumah yang hancur yang diunik oleh warga memang tidak berdekatan ya. Jadi, satu desa ada satu atau dua yang bisa dan saat ini mereka berpaksa masih menumpang di rumah-rumah warga tetangga ataupun menumpang di saudara-saudara terdekat. Karena kondisi rumah mereka yang sekitar kurang lebih 60 rumah yang menjadi korban 4K tempat yang terjadi di Kabupaten Banyumas sudah sama sekali tidak bisa menggunakan lagi. Selanjutnya, apakah bantuan dari pemerintah sudah diterima oleh warga yang terdampak gempa? Ya, saat ini dari pemerintah Kabupaten Banyumas sudah memberikan bantuan logistik dan juga bantuan dari tenaga tar dan tenaga pelawan serta dari TNI Polri yang sudah mulai membersihkan bimbing rumah yang terkena dampak gempa. Namun demikian, untuk perbaikan ataupun pendirian rumah-rumah warga memang belum bisa dilakukan karena beberapa rumah itu juga belum selesai untuk di-evakuasi dari kuing-kuing kerisakan taktel gempa. Ya, Saladin, apa bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga saat ini? Ya, saat ini warga yang terdampak gempa Malaya memang membutuhkan sekali tandang-tandangan ya karena suasana di sini juga terus menerus hizan artinya tandang bagi warga setapangan itu sangat dibutuhkan mendesak sekali ya di samping adanya bantuan dari pemerintah mengenai rumah-rumah atau tender darurat ya mungkin ya meskipun beberapa warga Ya, Saladin, terakhir apakah ada masih terlihat trauma yang dirasakan oleh warga Banyumas? Ya, warga memang mengaku mengalami trauma karena gempa yang terjadi di Banyumas cukup dirasakan cukup kencang sekali dan 20 menit sampai 20 detik ya sampai 25 detik dan mereka saat ini mengalami stok karena gempa tersebut memang baru pernah terjadi gempa yang sangat besar di wilayah Kabupaten Banyumas maksudnya seperti itu baik, terima kasih Saladin Ayubi atas informasinya langsung dari Banyumas, Jawa Tengah